Pemirsa Ketua Abdesi Kabupaten Serang Mohamad Maulidin Anwar ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah atau pilkada. Kasus dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan penyelidikan oleh penyidik polda Banten setelah menerima pelimpahan perkara dari bawah seluruh Banten. Untuk informasi lebih lengkapnya, rekan engkau spas asih, jurnalis Tribun Banten telah terhubung bersama kita akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan rekan engkau spas asih, laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan istina. Selamat sore Tribunus dimanapun Anda berada. Betul bahwa Ketua Abdesi Kabupaten Serang Mohamad Maulidin Anwar telah ditetapkan tersangka dalam kasus pemilihan kepala daerah. Anwar ditetapkan tersangka oleh penyidik polda Banten setelah menerima limpahan perkara dari bawah seluruh Banten. Kepala desa Sinanglaya, Kecamatan Sinangka tersebut menjadi tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran netralitas kepala desa. Dia ditetapkan tersangka oleh penyidik polda Banten pada 23 Oktober 2024. Saat ini berkas perkara yang menjerat Anwar telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Banten. Kasih PENKUM Kejati Banten membenarkan bahwa berkas perkara telah ada di meja Kejati. Namun demikian, untuk Anwar sendiri tak dilakukan penahanan. Diketahui, kepala desa Sinanglaya tersebut diduga tak netral karena mengkampanyekan pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Sauni Dimiyati Natakusuma. Selain itu, Anwar juga mengkampanyekan pasangan upati dan wakil upati serang, Ratu Rahmat Ujakiah dan Najib Hamas. Kampanye yang dilakukan oleh Anwar saat rapat kerja cabang atau rakar cab abdesi Kabupaten Serang di wilayah Kecamatan Anyer pada 3 Oktober 2024 lalu. Dalam rakar cabai tersebut, tampak hadir calon bupati serang, Ratu Rahmat Ujakiah, calon gubernur Banten, Andra Sauni, dan Yandri Susanto yang merupakan suami dari Ratu Rahmat Ujakiah. Anwar kemudian dilaporkan oleh Tampung Demokrasi ke bawah selu Banten pada 11 Oktober 2024. Menurut Kasih Penkum Kejati Banten, Rangga, Adek Kresna, untuk sementara Anwar dijerat pasal 71 ayat 1 Junto pasal 188 karena dinilai menguntungkan salah satu calon di pilkada dalam acara tersebut. Untuk pasal yang disangkakan tersebut, Anwar diterancam penjara paling ringan 1 bulan dan denda Rp600.000. Sementara maksimal 6 bulan dan denda Rp600.000.000. Kejati Banten saat ini masih melakukan penelitian terkait berkas perkara yang dilimpahkan oleh Polda Banten. Apakah mencukupi atau berkas dinyatakan lengkap. Sementara Ketua Abdesi Kabupaten Serang, Muhammad Maulidin Anwar, tak menampik bahwa dirinya telah menjadi tersangka. Anwar mengaku akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Demikian Rekan Yustina yang dapat saya laporkan dari Banten. Terima kasih Rekan Kaus-Kaus Asih, Jurnalis Tribun Banten atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa untuk melengkapi berita ini kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Ya, terkait dengan dugaan tindak pidana pemilihan yang disangkakan atau yang ditersangka itu Ketua Abdesi Kabupaten Serang. Sekarang berkasnya sudah dilimpahkan dari Kepolisian Kepolisian Kepolisian. Nah, tadi pagi kita sudah melakukan pembahasan di Sentra Gakumlu yang ketiga. Nah, kemudian dari hasil penyidikan kepolisian Polda Banten, hasilnya dilimpahkan kebijaksaan, diteruskan. Jadi, artinya sudah jadi tersangka? Sudah jadi tersangka. Tersangka pelanggaran? Ya, tersangka dengan pelanggaran pidana pemilihan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.